Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Hari ini kita akan belajar materi tentang tumbuhan Bagian yang pertama Pasti sudah tidak asing lagi ya Berbicara tentang tumbuhan Apa sih ciri-ciri tumbuhan itu? Yang pertama adalah organisme eukaryotik Yaitu memiliki membran inti sel Yang kedua multiseluler Atau bersel banyak Yang ketiga berklorofil Sehingga dapat berfutu sintesis Atau membuat makanannya sendiri Memiliki dini sel dari selulosa Serta memiliki akar batang dan daun Klasifikasi tumbuhan Berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut Tumbuhan dibedakan menjadi dua macam Yaitu tumbuhan tidak berpembuluh Atau non-tracheopita Dan tumbuhan berpembuluh atau tracheopita Tumbuhan tidak berpembuluh Contohnya adalah tumbuhan lumut Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh Contohnya adalah tumbuhan paku dan tumbuhan berbici Oke yang pertama kita bahas tentang tumbuhan lumut atau briopita Merupakan bentuk peralihan antara talupita atau tumbuhan bertalus Atau belum memiliki akar batang dan daun sejati Dengan kormopita atau tumbuhan berkormus yang sudah memiliki akar batang dan daun sejati Jadi tumbuhan lumut ini merupakan bentuk peralihan antara talupita dan kormopita Kemudian ciri yang kedua adalah berklorofil Sehingga dapat berfoto sintesis Karena memiliki jat hijau daun Umumnya hidup di tempat yang lembab Sebagian besar hidupnya di daerah tanah atau terestrial Tidak memiliki pembuluh angkut Kemudian tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran Ada juga yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak Kemudian mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis Dari fase gametovid ke fase sporovid Nah ini adalah contoh gambar dari tumbuhan lumut yang sering kita lihat Apa sih perbedaan antara fase gametovid dan fase sporovid? Ayo kita belajar sama-sama Yang pertama adalah fase gametovid Fase gametovid ini merupakan fase yang lebih dominan Artinya memiliki masa hidup yang lama Jadi pada fase gametovid Tumbuhan lumut tampak sebagai tumbuhan yang berwarna hijau Seperti yang kita lihat sehari-hari Yang kedua Menghasilkan gamet atau sel kelamin Sel kelamin jantan atau spermatozoid dihasilkan oleh anteridium Sel kelamin betina atau ovum dihasilkan oleh arkegonium Kemudian untuk fase sporovid Ini masa hidupnya lebih pendek Menghasilkan sepora Menumpang di atas gametovid bertangkai berbentuk seperti trompet atau kapsul Dan mendapatkan air garam mineral dan jet makanan dari gametovidnya Struktur tubuh lumut Ini ada gambar struktur tubuh lumut Dan disini adalah gambar yang kedua yaitu tentang seporanya Yang pertama kita lihat untuk gambar yang pertama Jadi gambar yang pertama ini ada fase yang namanya fase sporovid Kemudian ada juga yang namanya fase gametovid Kita lihat untuk fase gametovidnya Terdiri dari ada daun Kemudian batang dan rizoid Rizoid ini semacam akar yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah Kemudian untuk fase sporovidnya Ini yang bagian atas ini Ini yang membentuk seporogonium yang memiliki bagian seperti Ada vaginula Kemudian feta atau tangkai Ini yang dinamakan feta atau tangkai Kemudian ada juga yang dinamakan sporangium atau kotak spora Nah bagian gambar yang kedua ini adalah tentang sporangium atau kotak spora Jadi disitu bisa kita lihat Ada bagian yang namanya feta tadi atau tangkai Kemudian apofisis Ini bagian dasar dari kotak sporanya Kemudian ada teka Ada anulus Anulus ini berbentuk seperti cincin Melingkar Kemudian ada gigi peristom Gigi peristom ini fungsinya untuk melemparkan spora saat udara kering Sehingga spora tersebar Nah spora ini ada di dalam kotak spora Kemudian bagian operulum ini adalah penutupnya Kita lihat bagaimana sih reproduksi lumut Jadi reproduksi tumbuhan lumut itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis Dari generasi gametovid dan generasi sporovid Kita lihat dulu disini Disini ada spora Sepora yang memiliki kromosom haploid Ini jika jatuh di tempat yang cocok Dia akan berkecambah Kemudian sel-selnya itu akan membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protonema Kemudian protonema itu akan berkembang menjadi gametovid atau tumbuhan lumut Tumbuhan lumut yang sudah dewasa nantinya akan menghasilkan Akan menghasilkan sel sperma dan sel-sel ofum Jadi disini sel sperma dikeluarkan oleh anteridium dan sel ofum dikeluarkan atau dihasilkan oleh arkegonium Sperma dan ofum kemudian akan melakukan fertilisasi sehingga disini akan terbentuk zigot Jadi zigot disini kromosomnya sudah diploid atau 2N Yaitu hasil persatuan dari sperma yang haploid dan ofum yang haploid Kemudian zigot akan mengalami mitosis Akan mengalami mitosis dan kemudian terbentuk embryo Selanjutnya embryo itu akan tumbuh menjadi sporovid yang diploid Seporovid ini membentuk sporogonium Yang salah satunya tadi bagian-bagiannya adalah kotak sepora atau seporanium Kemudian di dalam kotak sepora ini ada sel induk sepora yang melakukan meiosis Kemudian terbentuklah sepora dan siklusnya berlanjut seperti tadi Jadi kalau diringkas seperti ini Dari sepora tadi yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema Kemudian protonnya berkembang menjadi gametovid Gametovid akan menghasilkan sel kelamin jantan dan betina Di sini ada sel telur dan sperma yang kemudian melakukan fertilisasi membentuk zigot Zigot akan berkembang menjadi sporogonium Di dalam sporogonium terdapat sporangium atau kotak sepora yang akan menghasilkan sepora Begitu seterusnya Oke klasifikasi tumbuhan lumut Jadi tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 kelompok Yang pertama adalah lumut hati atau hepatikopsida Ini berbentuk lembaran pipi dan berlobus Umumnya lumut hati tidak berdaun Jadi di sini ada beberapa contohnya Seperti ricardia indica Kemudian ada rebolia, pelia dan markantia polimorupa Ini adalah gambar-gambar dari lumut hati Kemudian lumut tanduk antoserotopsida Jadi berbentuk seperti lumut hati Tapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang Seperti tanduk Makanya dinamakan sebagai lumut tanduk Ini adalah gambarnya seperti ini Kemudian lumut daun Nah jadi di sini lumut daun merupakan lumut sejati Yang berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegap Contohnya ada sphagnum dan politrikum Apa sih peranan tumbuhan lumut? Yang pertama adalah untuk obat hepatitis Itu contohnya lumut yang berperan Yaitu markantia polimorupa Kemudian sebagai bahan pembalut Itu contohnya sphagnum SP Kemudian peranan yang ketiga adalah menahan erosi Peranan yang keempat yaitu menyerap air Dan menyediakan sumber air pada saat musim kemarau Kemudian menyediakan oksigen bagi lingkungan Itu karena tumbuhan lumut berklorofil Sehingga dapat melakukan fotosintesis Yang salah satu hasilnya adalah oksigen Yang terakhir yaitu merupakan tumbuhan perintis Artinya apa? Dapat tumbuh di habitat Dimana tumbuhan lain tidak dapat tumbuh Oke itu tadi penjelasan dari ibu Terkait dengan tumbuhan lumut Ibu ucapkan terima kasih Semangat buat kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh